Halo selamat malam teman-teman Lama saya nggak nyapa teman-teman di opening live street ya Biasanya kalau nggak bos Tiko, bos Narko langsung Nah cuman malam hari ini kebetulan nih bos Narko tadi pamit ke saya Datangnya agak gelap karena masih ada meeting Nah jadi kita bisa sharing-sharing dulu Sharing-sharingnya saya temenin dulu sama saya sama bos Narko temenin ya Sudah hadirin nih bosku Oke bosku Nah itu Saya lempar ke bos Tarko Silahkan menyapa gantian Sampai keselah ini Selamat malam menyapa dulu Selamat malam teman-teman semua Wih baru 29 nih kurang Kurang 120 orang lagi Dulu mimpi loh Dulu mimpi Setiap live street ada 50 orang Tapi dreams come true Karena apa? Karena Karena kita menarik vibrasi positif Seperti biasa Seri saya bahas tuh Maskernya gak dipake Enggak habis makan bos ya Tadi Tidak habis makan Nasi campur nih Nasi campur cuman gak habis Sudah kenyang buat ini Nasi campur Pake sambil terasi Nah Ini malam rame sekali nih Ini Kasih reaction nih Sama Sama teman-teman Oke lanjut Bos Niko sudah siap Analisanya Sudah bos Tarko Apa ini Harmonic pattern lagi Atau Yang lain Kalau ini analisanya Dipantau Berurutan ya Berseri ya Harmonic Berapa minggu harmonic semua Nanti Apa Apa semua Oke Kalau malam hari ini Kita gak pake pattern Tapi kita pakenya Support and resistance Wiss Tuh Ini di Euro CAD H4 Ini sebenarnya juga Analisa saya beberapa waktu yang lalu Dan kebetulan Tadi waktu saya Saya cek juga Masih sesuai Seperti itu Jadi kalau disini Kalau misalkan Kita perhatikan Yang minggu lalu itu Saya gambar Area resistant Bigam support Dan Bigam resistent Di Garis Horizontal trendline Yang atas ini Itu yang pertama Saya gambar waktu itu Setelah itu Ketika harga turun Saya gambarlah Garis yang Kedua ini Garis yang kedua ini Saya ambil Berdasarkan acuannya Sebelumnya Karena pernah ada Titik support Disitu Jadi titik support yang pertama Support yang kedua Dan kalau diperhatikan lagi Sebenarnya Sebelumnya juga ada Resistance Cuma ini Menurut saya Sudah agak jauh Sempat ke break Yang disini Itu resistant Seperti itu Setelah itu Karena harga kembali turun Saya tarik acuan support Yang lain Jadi saya tarik yang lain Itu acuannya Dari titik support Yang ini Karena itu beberapa Waktu belum sempat Ketembus juga Ini kalau kita cek Pakai crosshair Yaitu Titik support ini Terbentuk di Januari Tanggal 6 2023 2023 Jadi selama Kurang lebih Satu bulan Lebih sedikit itu Belum Tertembus titiknya Dari situ Dan ternyata Harga memantul Di area itu juga Nah disini Harga ternyata Memantul Naik Terus saya Tarik juga Disitu ada Uptrend channel Walaupun Ada beberapa titik Yang gak kena Titik supportnya Contohnya ini Itu tidak Kena di Trendline Support trendline Tapi harga Bergerak di channel Tersebut Dan kebetulan Terakhir itu Di Titik Resist support Resisten Become support Become resistant Yang terakhir Itu Memantul Disini Itu Dan ini Kalau kita Perhatikan juga Yang terakhir itu Resistennya itu Di tanggal 9 bulan 2 Jadi di awal bulan Belum Ketembus Ketembus juga Yang terakhir Jadi harga turun Dan kembali Memantul Di Horizontal trendline Yang kedua Seperti itu Kalau saat ini Untuk peluang Yang bisa diambil Misal harga Kembali ke Horizontal trendline Yang atas ini Itu kita bisa Ambil Sell kecil Kalau harga Kembali Mantul Kesini Mungkin kita bisa Ambil Sell yang Kecil Itu Paling jaraknya Beberapa Ratus Poin Saja Kalau Contoh Setup Versi saya Mungkin Seperti ini Misalkan harga Mantul Di Horizontal trendline Atas ini Katakan kita Ambil Sell Saya pakai Ajuan Take Profitnya Yang di Horizontal trendline Kedua Untuk Stop Loss Pake Satu Banding Satu Aja Seperti ini Jadi Untuk saat ini Masih Bait NC Nah Seperti ini Kalau kita Hitung Ternyata Agak Besar Seribu Poin Seperti Itu Kalau Dari Saya Untuk Euro AUD Time H4 Euro CAD Oh iya Euro CAD Maaf Hampir Salah Baca Tadi Ketawanya Bos Ade Renyah Barusan Suaranya Tembus Renyah Sampai Kemai Tetangga Tapi Kita Ngesail Disitu Acuan Lain Sell Selain Resisten Apa Apalagi Kalau Ini 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 Berarti Kita Membayangkan Berimajinasi Ketika Harga Menyentuh Yang Bos Niko Tandai 1.444 Apakah Tidak Akan Menyerupai Bentuk Ascending Triangle Nantinya Sampai Menyentuh Kesana Lagi Sudah Sulit Membayangkan Masih bisa Membayangkan Oke Ini harga Gini Sejajar Sampai Harga Naik Lagi Kesini Nanti Nanti Ada Kemungkinan Dia Melakukan Tes Berkali-kali Terhadap Resisten Sementara Resisten Sejajar Sedangkan Membentuknya Low Yang Makin Tinggi Atau Higher Low Ini Akhirnya Jatuhnya Jadi Ascending Triangle Jadi Bisa Break Kemungkinan Sesuai Teori Akhirnya Ada Gambaran Yang Sama Atau Berbeda Ini Potensi Harga Terbentuk Tergantung Nanti Gimana Harga Dari Sini Gimana Kalau Dia Ternyata Turun Kesini Ya Udah Ascending Triangle Tadi Buang Tidak Jadi Adonannya Tidak Jadi Oke Mungkin Kalau Dari Sudut Pandang Saya Untuk Kondisi Saat Ini Versi Saya Kalau Lihat Disini Dulu Saya Hapus Dulu Untuk Yang Coret Yang Sudah Saya Hapus Dulu Nah Pertama Kalau Saya Bisa Lihat Ini Sebagai Malah Kebalik Disini Saya Lihat Yang Kecilnya Ini Kita Tidak Usah Terlalu Kebelakang Untuk Lihat Support Resisten Sebenarnya Tidak Masalah Kalau Mau Fokus Disini Nah Ini Yang Saya Lihat Malah Bisa Jadi Descending Triangle Yang Mana Kalau Kita Fokus Fokus Di Pergerakan Market Disini Yang Pertama Kita Fokus Lihat Trend Besarnya Itu Sebenarnya Masih Downtrend Karena Kita Bisa Pake Acuan Ini Untuk Resisten Terakhirnya Pertama Masih Down Trend Terus Kondisi Terkininya Bisa Aja Disini Diteruskan Dengan Pembentukan Descending Triangle Malahan Kalau Saya Lihat Dari Ini Kesini 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 Nah Ini Mulai Naik Lagi Ini Malah Kalau Saya Lihat Bisa Jadi Descending Triangle Untuk Dia Lanjut Turun Itu Sih Kalau Saya Lihatnya Malah Gitu Atau Kita Coba Coba Cek Di Daily Bisa Seperti Ini Bisa Aja Ini Yang Tadi Saya Langsung Lihat Nah Ini Kalau Lumayan Lama Pembentukannya Di Time Daily Bisa Jadi Inverse Side And Solder Coba Mungkin Bisa Di Time Daily Oh Nggak Begitu Keliatan Nggak Begitu Keliatan Disini Tapi Coba Di Zoom Out Sekali Aja Zoom In Ini Dari Sini Kesini Ini Kalau Teman Teman Perhatikan Ini Bisa Jadi Inverse Side And Solder Kalau Naik Seperti Ini Bentuknya Ini Ada Neckline Atau Resisten Disini Gitu Itu Yang Saya Lihat Jadi Masih Masih Ada Dua Kemungkinan Yang Mana Kalau Kondisi Saat Ini Mungkin Cenderung Kalau Saya Lihatnya Cenderung Akan Bergerak Turun Tapi Kalau Memang Berhasil Naik Kembali Ke 1.4419 Itu Bisa Jadi Akan Lanjut Naik Cukup Jauh Di Ikuti Dengan Pembentukan Pola Inverse Side And Shoulder Seperti Itu Mungkin Itu Kalau Dari Saya Oke Siap Terus Mau menambahkan Sedikit Ini Mungkin Ilmu Bisa Dipakai Karena Banyak Orang Melakukan Analisa Seperti Bos Niko Termasuk Saya Di 2-3 Tahun Awal Benar Benar Seperti Ini Jadi Coba Bos Niko Ke H4 Tadi Di Zoom Out Sekali Nah Kan Kita Mengambil Acuan Garis Garis Sini Terus Kita Bikin Horizontal Horizontal Seperti Ini Ada Screenshot Kirim Bentar Ini Ada Boss Trish Ambil Saya Buka Dulu Terus Eurda Nah Ini Analisa Boss Trish Boss Trish Boss Eur Bip 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 Jadi nanti kita bertahap Bias Head & Soldier kalau penarikannya dari tanggal 5 Desember 5 Desember itu yang mana? 5 Desember jauh tapi, tempering jauh Bias Head & Soldier tapi Head & Left Soldier tingginya hampir sama jadi kurang cantik kalau saya bilang kembali ke edukasi sedikit mumpung inget dan ini sering dilakukan orang-orang saya habis makan kok gatel jangan jalan keracunan makanan jadi, sering banget menentukannya dengan mungkin titik-titik pantulan tiba-tiba kita tarik garis seret kamu titik-titik pantulan lagi 1,2,3 mungkin 4,5 kita tarik garis ceret menemukan lagi titik-titik tarik garis ceret terus yang dilakukan apa? ya pos Niko tadi jadi, begitu nanti kita kena sini karena sering sedikit pantulan kita nge-sell terus baliknya, begitu nanti turun ada garis ini kena pantulan, kita nge-buy nah kalau kita hanya berdasarkan itu menurut pengalaman saya kita punya narkosan tusuk kita akan 50-50 kita akan jadi selalu 50-50 karena apa? kita tidak mengenali trendnya lagi ketika garisnya horizontal semua seperti ini ya kan kita tidak mengenali trendnya kita kurang mengenali trendnya dan semua garis ini akan menjadi support atau resistant atau sebaliknya support become resistant atau resistant become support setiap mantul nge-buy setiap mantul nge-sell nah oke lanjut jadi kita kan tidak mengenali trendnya karena kita bingung betulnya ini bagusnya nge-buy ketika mantul di support support atau bagusnya nge-sell ketika break support nah seringnya jadi kayak gitu nah ini yang bikin saya sempat terjebak lama sama dengan teknik analisa yang hanya mengandalkan horizontal tanpa melihat dari unsur analisa yang lain bagus tidak teknik analisa seperti ini? bagus kalau bilang bagus tidak bagus tapi ada catatannya catatannya hanya digunakan tidak setiap pantulan jadi acuan tapi digunakan di paling luar atau paling dalam kalau horizontal contoh ini habis naik pantulan nah ini jadi acuan dan ini kita nariknya ini dan sini jadi yang tengah-tengah ini abaikan karena kalau tengah-tengah terlalu banyak haris kita nanti jadi bingung nah ini harga tertinggi dan harga terendah seolah-olah seperti itu kalau kita mungkin opennya di time frame weekly ya harga tertinggi dan harga terendahnya ya ini gitu gitu nah jadi gimana sama kayak kita memanfaatkan kondisi harga sideways nantinya begitu di resistant kita nge-sell SL-nya tentuin berapa TP-nya berapa begitu di support kita nge-buy support terakhir dan resistant terakhir itu akurasinya lebih better ternyata break segini yaudah ini lupakan ganti ini dan yang ini yang tinggi ternyata dia turun dia naik sini kita nge-sell lagi ternyata dia naik mungkin nge-sell lagi kalau kita memanfaatkan horizontal line misalkan kita pindah ke time frame daily nah kalau kita mau tarik semuanya dari sini ini semua bisa jadi garis kan ini semua bisa jadi garis akhirnya akan rame nah saya pernah kayak gini dulu chart saya jadi kayak tv jadul itu garis-garis semua itu nah terus gimana kalau chartnya kayak gini ya saya hanya akan menentukan terendahnya chart atau tertingginya mana misalkan kondisi harga kayak gini kita harus siap baca harga kan turun naik turun naik ini break kantulan terus ini turun nah ini kecil-kecil ini kecil-kecil ini apekan saya akan pakai ini juga harga ini kan ada di sini ya kan nah saya mungkin akan pakai ini jadi hajuan dan ini kalau kita nge-sell di sini ternyata gak turun malah 12 naik stop loss tapi peluang sel berikutnya di sini kalau dengan horizontal line yang kecil-kecil ini apekan ternyata sampai sini mantul turun disini lagi turun bahkan disapa tinggi itu itu untuk analisa horizontal line mungkin harus dipadukan dengan pertimbangan lain jadi horizontal line itu menurut saya sebagai penguat aja sebagai alasan pertama untuk entry kecuali dari sini harga turun dari kondisi harga ini turun entah nanti geraknya gimana sampai di high level ini saya akan nge-buy karena ini harga terendah termurah jadi support terkuat yang terakhir sampai dia jebol kalau dia jebol ya jangan buru-buru nge-buy 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 lagi wait and see terlebih dahulu sampai ada dasar kuat lain entah itu reversal pattern atau pembentukan tanda-tanda yang lain mungkin itu sih tambahan dari saya sih karena saya pernah benar-benar analisa pakai cara yang multiplying semua garis-garis penting saya identifikasikan kalau pernah mungkin dengar di mana kan semua harga akan membentuk area-area yang bagus semua garis-garis tarik akhirnya bingung sendiri mana yang benar beda dengan channel channel kita bisa identifikasi trendnya miringnya kemana garisnya miring ke atas yang trend channel garisnya miring ke bawah jelas itu loh meskipun pergerakannya tidak yang tidak yang mulus tapi kan kita tahu trendnya mana jadi kita tahu mau nge-sell atau nge-buy itu minimal sudah tahu dulu tuh tuh bos Niko oke dan atau ada yang lain yang mau ditanyakan sudah oke bos Niko terima kasih mas siap itu pandangan dari saya sih karena dulu pernah seperti itu dan ya jadinya 50-50 seperti pola cup and handle mana tadi oh sebentar lama-lama kayak tiki jadul ya baris-garis cup and handle mana cup and handle-nya mungkin yang dimaksud yang ini bos Narko tapi kalau menurut saya agak kurang bagus ya gelasnya pecah sedikit bagian bawah jadinya kayak gini kurang-kurang rapi lah kurang rapi teman-teman ya itu tadi jarang nih pakai cup and handle jarang oke ke next-nya next-nya tadi yang ngirim analis saya tadi ya stop share dulu melihat pola baris pattern ini pair euro dan pound inggris euro GBP oke kita open chart euro GBP ini akun kita ya floating profit ya guys teman-teman semua bosnya semua 25 dolar masih dibiarkan saja karena masih OTP-nya masih jauh ini ini pair apa ini euro GBP nah ini masih running setiap apa pair apa tadi saya lupa euro GBP oh euro GBP euro GBP baris pattern nah kita seperti biasa coba time frame-nya besar dulu ya kita bisa tahu nih pergerakan harganya bagaimana kurang menari Nah misalkan cakinya naik turun, nah supportnya kan gini, kalau kita gambar horizontal ini masih oke Kita jadikan ini sebagai acuan support terakhir dan ini sebagai resisten terakhir Kebetulan yang agak berada di area ini dan belum keluar Ini juga kurang menarik Nah ini kesimpulannya dari pertanyaan tadi Jadi SNR support resistance horizontal baiknya kita lihat paling rendah dan tinggi Kalau yang tengah gimana, kalau yang SNR tengah-tengah tidak perlu dilihat Seperti tadi, itu horizontal line atau analisa menentukan identifikasi support resistance dengan garis horizontal Itu sebagai pendukung Kalau kita jadikan acuan utama Ya harus cari support resistance yang the best price Yaitu yang paling valid Paling valid mana? Yang paling terakhir Ibaratnya batas yang paling terakhir, yang paling kuat Kalau itu jebel, berarti dia akan lanjut turun Kalau itu support Kalau itu resistance, jebel, berarti dia akan lanjut naik Di sideways area Di time frame yang lebih besar Di range yang lebih besar Kalau ini saya melihat Belum terlalu signifikan pergerakannya Tidak terlalu terlihat ini Sedang naik atau turun melanjutkan arah range Kurang menarik untuk di Ambil kesimpulan Nubyuru GBP Kita coba ke GBP lagi GBP CAD GBP CAD Nih Nih Si bibi CAD Kira-kira ada apa nih di sini Nah kalau ini cantik nih Ini pola polywage Ini pola polywage Nah ini ada di dukung kondisi Parish Divergent Ya kan Cocok nih kalau kita mau nge-buy Nah nge-buy dulu nih Ini tidak tolong dibantu nih Buat Tulis Untuk TP-nya Kita bisa pakai swing terakhir nih 1172 Stop loss-nya gak usah jauh-jauh Ini aja Bawah swing low terakhir Bawah swing low terakhir nih jadi stop loss-nya Semoga dia back langsung terbang Nah ini peluang nih GBP-CAD Silahkan dimanfaatkan Ambil kita cari peluang-peluang-peluang yang lain Setelah-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh AUD, JPY, ini AUD, JPY, ini AUD, JPY. AUD, JPY, di time frame daily. AUD, JPY, ini AUD, JPY. AUD, JPY, Z, JPY, ini AUD, JPY,ласти Synceng, JPY, JPY, dan JPY akan bagi satukanвер ng вет dan prostituan. Masa-masa nyimpen template yang moving average kok ilang CPB USD Timeframe M30 Nah ini kan kalau bahas teknik M30 Jadi kan M30 kan dari upgrade nih katakan lah Terus jadi crossing harga turun MA nya crossing MA24 crossing MA50 24 yang warna ungu 50 yang warna abu-abu Terus kan jadi downtrend Dan dia mulai crossing lagi nih Ini kan harga udah cross MA udah cross Tinggal nunggu koreksi kita nge-buy ketika harga menyentuh MA24 Nah ketika harga menyentuh MA24 kita nge-buy Jadi kondisinya sekarang Peluangnya apa? Peluangnya buy Kapan? Ketika harga menyentuh MA24 Jadi sekarang white and see Sampai itu harga menyentuh MA24 nya Baru kita nge-buy Sekarang kecepatan Not good Air line Air line Air line Emas Nah kalau emas ya Analisa saya tadi Pagi sih sempat analisa Kemungkinan emas masih akan kejar level 50 nya ini Karena dia ada MA200 dan 100 di time frame daily Ini masih ada kemungkinan quad turun Sampai Rp sekitar Rp 1.800an Nah itu level support quad nya dulu tuh Untuk emas Apakah nantinya gampang break atau enggak Kan didukung banyak nih MA100, MA200 Vivo level 50 Nah ini buat mendukung Support become resistant Support, support Become resistant, become resistant Break Resistant, become support Di time frame yang besar Pendukung, sebagai pendukung Kalau ini sebagai pendukung Kekuatannya dapat Tapi kalau kita hanya garis-garis gini Terus asal kena, buy Nah itu agak 50-50 tadi Kurang oke Kalau saya gitu Nah kayak gini Daily Gerakan jauh Ya Bergerakan jauh Terus ini hanya ada satu support disini Hanya ada satu support disini Dan hanya ada disini Nah ini masih kuat nih Kalau ini kita jadikan acuan Masih oke Karena dia Ada support tunggal disitu Ada support baru terbentuk disitu Yang mana kalau kita tarik jauh ke belakang Nah dia ada area service Tapi apakah ini kita jadikan acuan Asal kena langsung nge-buy ya Jangan Tetap Dasari analisa dulu Minimal kita tahu trendnya Jadi nge-buy nge-sellnya gak salah Terus diperkuat apa? Pattern kah? Indikator kah? Itu guys Sahabat-sahabat yang guys Tambah ternak akun Jangan lupa Spesial Buat teman-teman semua Yang Mau nambah ternak akun Ya Kita Siap kasih diskon 10% Buat teman-teman semua Jadi silahkan Di screenshot webinar hari ini Nanti bisa krim ke admin Nah spesial hari ini Ini Jujur Hari ini saya Ini Jam tidurnya agak kacau sih Jam tidurnya agak kacau Makanya telah Soalnya dari pagi Nunggu tukang lagi Benerin Lampu mati Jadi tidur itu Jam Setengah empat pagi Bangun jam Tujuh Empat sengah lima Setengah enam Baru tidur Tiga jam setengah Makanya akan Mulai kerasa ini Ngantunya Nah ini Ada MA100 Bisa disediakan support juga Tadi yang Apa ya CBBSD Resisten Maksudnya MA100 jadi resisten Kondisinya sekarang Nah kalau kita punya Sistem trading Jangan dicampur-campur Sistem Yang NS buat Selalu mencakup Bagaimana menentukan Trendnya Kalau kita sudah tahu Trendnya Kita mau Buy atau nge-sell Tahu Berikutnya adalah Dimana kita Nge-buy atau nge-sell Berikutnya lagi adalah Dimana kita Meletakkan TP Atau SL nya Stop loss Atau take profit nya Cuma itu Jangan ditambah-tambah Yang lain Nanti bingung sendiri XAU Kalau MA100 bisa kita Jadikan patokan SNR Tentu bisa Karena tujuan moving average Selain dia bisa menentukan Alas trend Dia juga bisa sebagai Support resistant Yang dinamis Tapi kan Sama hal yang seperti tadi Kalau kita sekedar tahu Ini support Ini resistant Tidak ada bedanya Dengan horizontal line Kita jadi Menimbulkan pertanyaan Mau nge-buy atau nge-sell Nah Untuk tahu nge-buy atau nge-sell Kan kita harus Dukung oleh trend yang ada Atau sistem yang ada Trendnya Ya kita cari peluang buy Jangan nge-sell Kecuali support terakhirnya Break Maka kita bisa nge-sell Karena ada Analisa bahwa Harga akan berbalik arah Nah jadi ada alasannya Tidak sekedar support resistant Terus nanti kita nge-buy nge-sell Tapi harus ada Penguatnya dulu Kenapa kita nge-buy Di support ini Ada rule-rule lain Yang harus dipenuhi Meskipun juga Tidak kebanyakan rule Tapi kalau Kurang ada rule Lain Kurang valid Nantinya Mungkin bahasa dia Ada analisa lain Kalau Kepenin saya Ini Pola tidur Kurang oke Ini mulai Ngambang Kalau saya Belum Lihat ada Yang bagus Mungkin Kurang lebih sama Tadi untuk beberapa Pair yang udah Di review Sama Kalau dari Yang saya lihat Posisinya Bisa saya bilang Nanggung Jadi Kurang dikit ke support Yang cukup kuat Kurang dikit ke Resisten yang cukup kuat Ya lebih ke WNC Untuk saat ini Atau Teman-teman Bisa terapkan Teknik Teknik ala NS Nah itu Teknik ala NS Itu kan memang Bos Narko Kembangkannya Itu kan untuk Diet rate Jadi Kalau di Analisa outlook Belum ada peluang Coba manfaatkan Teknik ala NS Ya kayak Teknik M30 tadi Nah ini kan Udah mulai Menginformasikan Kita bisa persiapan Ini Persiapan untuk Ngambil Keluang buy Di GBP USD Itu sih Sama Sama enaknya Kalau kayak GD itu Ya karena akun Bos Narko Belum ada peluang Di manualnya Ya EA-nya Panen dia Kecil-kecil Tapi lumayan Itu Enaknya itu Ya itu tadi Sudah Sudah Kita berada di Level yang Berbeda Ketika kita Menggunakan Terma akun Kita memadukan Semua sistem Yang kita tahu Yang kita yakini Ini growth Jadi Suatu ekosistem Akun trading kita GBP CAD Kalau crossing Teknik M30 Bisa entry lagi Kalau nyentuh MA24 Coba kita lihat GBP CAD Nah ini ya Kalau ini M30 Sorry Kalau ini Kalau kita lihat Dari MA24 Dia cenderung Hampir rata Hampir sejajar Dan pergerakannya itu Tidak yang seperti ini Crossnya Nah kondisi-kondisi Seperti ini Seringkali saya menganggap Sebagai area sideways Dimana kita Tidak memaksakan Untuk entry Karena ini MA24 Dan MA50 Ini tipis-tipis Jaraknya Jadi WTNC Terlebih dahulu Untuk Menggunakan teknik ini Tapi kalau Menggunakan tadi Yang digambar di awal Dengan Polyweights Itu masih Oke Analisanya kan Beda CBP CID Crossing Oke Siap Pernahanya tadi Mungkin itu Teman-teman Hari ini Karena marketnya Slow ini Mungkin lebih asik Kalau kita Sambil Menikmati Market yang tenang ini Dengan Menggunakan EA-nya NS Ini teman-teman Ada yang belum Menang lihat EA Karena kalau Pas webinar EA itu Yang Ikut sedikit Saya akan Review sedikit Beberapa EA-nya kita Yang tentu Sudah banyak Yang pakai Yang pakai Yang pakai juga Ambil Teman-teman Nanti bisa Menikmati Potong Energa Spesial Nah Nih Ini akunnya NS Ini yang Gold Nah Floating Gold turun dari ujung Kita nge-buy Dari ujung Floating kita Di bawah 10% Saya yakin Kalau orang-orang Di luar sana Para trader-trader Di luar sana Saya yakin Banyak Gak semua Jadi jangan Memelintir kata-kata Saya Nih Tahu Jadi Kata bosnarkus Semua trader Di luar sana Gini Wah Itu Tuh Tengah Gak Boleh Saya yakin Kebanyakan Kenapa saya bilang Kebanyakan Karena Belum pernah Seperti itu Gold turun sejauh ini Kadang orang Sudah Wah ini turun Jauh ini Kita nge-buy Kita nge-buy lagi Kita nge-buy lagi Floating mungkin Sudah 20% 30% Lebih Bahkan Mungkin Sudah ada yang Ketar-ketir Sudah Sudah Prepare inject Atau bahkan Sudah prepare Doa terakhir Doa penutup Doa penutup Astagfirullah Itu bisa terjadi Ketika Gold turun Seperti ini Tapi Dengan EA kita Earth Pro V3 atau V5 Sudah bisa V5 Pakai Setup Gold Klik turun Yang jauhnya Kayak gini Dari ujung Ini kita nge-buy Sampai detik Ini 15.000 Poin Hampiran Floatingnya Cuma 8% Dia turun Sampai sini Floatingnya Enggak Yang serem-serem Justru Makin asik Nanti Kalau profit Dan dia terbang Lagi Orang dia Turun Dari sini Kesini Kita selamat Ini salah satu EA Kalau teman-teman Itu seorang Ibu-ibu Berarti Wajib Punya Kalau teman-teman Seorang Bapak-bapak Wajib Beliin Ibu-ibunya EA ini Jadi Di uang jajan Sebulan Ini Ya Mas Sisanya Pakai dari akun Itu Kalau profit Daripada Simbok Atau Ibu Atau Emak Atau Sayang Beli Emas Di toko Emas Nanti Rawan Dijambret Rawan Ketelisut Dijual Kena potongan 5-10% Bahkan Kalau di Frank & Co Ya Pernah lihat konten saya Di Frank & Co Itu potongannya 20% Lebih Bahkan Nah kan Gak worth it Kalau Hobi Suka Oke Tapi Kalau kita Ngomong Ibu Abis ke Pasar Ibu Abis ke Toko Emas Beli Emas Buat Investasi Itu Gak Tepat Karena Kita Membeli Bukan Cuma Emasnya Tapi Desainnya Dah Dicetak Dah Nilainya Dijual Lebih murah Kena potongan Meskipun Ikuti Harga Mas Saat Jual Bukan Harga Mas Saat Beli Tapi Tetap Kena potongan Dengan EA EA Gold EA Earns Pro Yang untuk Gold Mau exit Kapanpun Mau Start Kapanpun Ya Nggak ada Potongan Potongan Yang 5% 5% Itu Tadi Semua Biaya Sudah Masuk Di Dalam Spread Dan Itu Nggak Gede Kalau Dengan Setup Seperti Ini TP Kita Jaraknya Sejauh Itu Nggak Gede Itu Rotten Nya Kecil Coba Teman-teman Tanya Yang Apa Namanya Trading Gold Gimana Analisanya Analisa Mereka Analisa Saya Pun Gold Masih Kuat Turun Lagi Mungkin Layar Keempat Akan Dibuka Jadi Averaging Ketiga Atau OP Keempat Itu Akan Mendatangkan Profit Lebih Banyak Lagi Berikutnya Berikutnya RSPRO V5 EURUSD Ini Open Empat Layar Juga Satu Open Pertama Dan Tiga Layar Averaging Layar Keempat Nunggu Antrian Floatingnya Juga Kecil Hanya 6 Dolar 0,6% 1% Nggak ada Nextnya Ada RSPRO V3 Lagi Ini OBSD Ini Setup Lama Masih Menyenangkan Juga Tiga Open Posisi Floatingnya Kecil Nggak ada 1% Fair Lain Ini Lazy Pro Nah Ini Floatingnya 5% Tapi Juga Nggak Terlalu Membuat Khawatir Karena Fair Fair Yang Lain Nggak Floating Ini Satu Dua Akun Nggak Floating Akun Ini Mas Floating Meskipun Jarak Turun Sejauh Ini Floatingnya Pun Juga Nggak Menyeramkan Akun Kempat Ini Juga Harganya Tidak Menyeramkan Floatingnya Berikutnya Akun ke Berapa tadi 5% Clear Nggak ada Floating Nggak Membuat Panik Nggak Membuat Takut Akun Ke 6% Cuma 2,5% Tidak Membuat Khawatir Juga Floating Floating Cuma 2% Tidak Membuat Daladel Banyak Akun Yang Tidak Floating Juga Nah Itulah Salah Satu Kelebihan Dari Ternak Akun Mental Kita Aman Mental Kita Tidak Panik Market Slow Karena Mau NFP Saya Rasa Jawan Ini Masih Hari Senin NFP Nya Masih Besok Jumat Jadi Belum Terlalu Khawatir Terhadap NFP Juga Jadi Itu Salah Salah Akun Biasa Hari Senin Itu Lebih Masuk Akal Senin Market Slow Itu Normal Dan EA Kita Juga Bekerja Selain Ada Akun Trading Manual Kita Juga Ada Akun EA Mindset Kita Lebih Positif Karena Trading Memberikan Dampak Profit Yang Saling Mengisi Itu tadi Itu Teman-teman Semua Sebab Yang Kita Sharing Hari Ini Bermanfaat Dan Biasakan Nah Ini Ini Mendekati Akhir Bulan Dan Biasakan Selalu Melakukan Withdraw Profit Meskipun Tidak Harus Semua Tapi Kalau Trading Itu Jangan Pernah Hanya Compounding 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 Terus Yang Ada Di Kepala Karena Apa Kita Akan Kehilangan Tujuan Awal Dari Trading Orang Trading Menghasilkan Uang Menghasilkan Uang Untuk Meningkatkan Taraf Bidup Untuk Meningkatkan Income Untuk Meningkatkan Lifestyle Mungkin Untuk Meningkatkan Uang Untuk Dapur Ngebul Seperti Itu Bukan Untuk Bermain Nah Kalau Kita Hanya Untuk Bermain Akhirnya Apa Kita Trading Tidak Di Hidrow Kita Pengen Gulung Terus Akhirnya Tidak Grute Di Titik Tertentu Ketika Kita Gulung Kita Pengen Lebih Pengen Lebih Lagi Ini Yang Kita Sebut Sebagai Greedy Atau Keserakahan Endingnya Apa Bukan Berkembang Di Satu Titik Kita Salah Langkah Dan Habis Itu Sering Terjadi Tidak Bisa Menyalahkan Market Karena 99,9% Tau Sampai Ada 0,1% Orang Yang Lost Lagi Itu Melanggar Rule Makanya Kita Berani Garansi Private Mentoring Kita Balikin Uang Private 100% Tanpa Potongan Mana Yang Berani Dengan Catatan Tidak Melanggar Rule Sesuai Disiplin Nyatanya Orang Kebanyakan Kita Tidak Bilang Semua Karena Hari Ini Ada Bepinya Yang Disiplin Menghasilkan Profit Cuma Kebanyakan Di luar Sana Mindset Sudah Rusak Dibenerin Benar Terus Salah Nantinya Yang Awalnya Oh Iya Trading Harus Profit Tarik Sesuai Kebutuhan Itu Tidak Dilakuin Jadi Hanya Trading 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 Seperti Kita Sedang Bermain Sebuah Game Game Membesarkan Bisnis Tapi Kita Tidak Nikmati Hasilnya Kita Berharapnya Muluk-muluk Tidak Realistis Kita Pengen Dari Trading Kita Baru Mulai Gambarannya Udah Beli Alphard Beli Ferrari Lamborghini Tapi Modalnya Baru Kecil Cuman Mindsetnya Dan Mentalnya Tidak Dibangun Pelan-pelan Sebagai Seorang Trader Tapi Seorang Gamer Seolah-olah Seperti Itu Endingnya Apa Ya Namanya Kita Main Game Ada Kondisi Lelah Mental Tidak Oke Pikiran Tidak Jernih Kita Nge-bet Tuh Oh Momennya Kelihatan Bagus De-bet Kita Nge-bet Harusnya Seribu Dolar 0,1 Karena Over Confident Muncul Mungkin Kita Dari Seribu Dolar Udah Bisa Bikin Jadi Seribu Lima Ratus Jadi Dua Ribu Atau Mungkin Jadi Tiga Ribu Dolar Akhirnya Digebuk Terus 0,1 Jadi Tiga Lot Dua Lot Satu Lot Atau 0,5 Lot Panik Tuh Minusnya Sudah Mulai Besar Tidak Rela Kehilangan Profit Yang Sebelumnya Didapatkan Averaging Lagi Terus Balik Minusnya Tambah Tambah Panik Bingung Injek Tidak Iya Tapi Ini Sudah Turun Terus Tapi Analis Aku Kemarin Bener Terus Masa Yang Kali Ini Salah Harusnya Yang Ketiga Bener Nah Inilah Trader Pendoa Tuhan Memberkati Kuh Tuhan Memberkati Kita Semua Cuman Itu Sudah Tepat Menurut Saya Sudah Sudah Melenceng Kita Sama Aja Kita Gambling Tapi Meminta Berkat Pada Tuhan Di Meja Judi Akhirnya Apa Lot Terakhir Keluar Bayi Lagi Terus Habis itu Ampunilah Dosa Hambamu Ya Tuhan Itu kata Terakhir Habis itu Puasa Kerja Lagi Cari Uang Lagi Buat Deposit Lagi Itulah Story Banyak Orang Termasuk Diri Saya Yang Saya Alami Saya Terbendoa Nah Pengen Gulung Terus Malah Tergulung Ya Itu Tidak Tepat Compounding Interest Itu Bagus Tapi caranya Tidak Ngawur Masa Ibaratnya Ya Tidak Tau Kalau teman-teman Punya Bisnis Lain Yang Income Sudah Oke Mungkin Bisa Dicoba Di Forex Tapi Kalau Kita Sudah Mengenal Trading Forex Tapi Kalau Kita Berharap Hasil Dari Trading Terus Kita Belum Terus Ibarat Teman-teman Punya Uang Mau Bisnis Jualan Tempe Terus Teman-teman Modal Awal 100 300 Katanya Margin Dari Jualan Gorengan Tinggi Ya kan Kita Semua Setuju Dari 100 Ribu Profit 100 Ribu Juga 200 Ribu Besok Modalnya Tidak 100 200 Beli Modal Tempe 200 Ribu Oke Laku Kita Vibrasi Positif Dulu 200 Ribu Laku Jadi 400 400 Kita Kulak Lagi Jadi 400 Ribu Kita Jual Besok 800 Ribu Masih Masuk Akal Jualan Tempe Jual Lagi Kulak Lagi 800 Ribu Jadi 1,6 1,6 Kulak Lagi 3 Juta Setengah Misalkan Dilipat Lagi 3 Jadi 6 6 Jadi 12 Kulak Tempe 12 Juta Sehari Yang Makan Kampung Mana Nggak Make Sen Itu 12 Juta Buat Ini Bas Komponding Interest Sama Ini Udah Nggak Sehat Mindset Nya Udah Salah Nah Bisnis Real Pun Kalau Dijutungin Juga Akan Ada Limitnya Justru Di Trading Malah Nggak Ada Limitnya Tapi Caranya Harus Harus Dengan Mental Pikiran Dan Tindakan Seorang Trader Artinya Dijual Tempe 12 Juta Mau Jualan Tempe Dimana Kalau Cabangnya Satu Nggak laku Kalau Penang akun Mungkin laku 12 Juta Tidak Di Satu Tempat Tapi Di 12 Gerai Bisa Kemungkinan Bulan Depan Bulan Depannya Banyak Gere Yang Lain Nah Itu Itu Mindset Yang Mau Sampaikan Ke Teman Teman Compounding Interest Yang Asal Bukan Mendatangkan Keuntungan Berlipat Di Trading Forex Tapi Malah Justru Menghasilkan Hasil Yang Merugikan Kalau Posisinya Jauh Mau ikut Private Gimana Kita Bisa Online Dia Zoom Set Waktunya Private Antara Bosnya Dengan Team NS Nanti Saya Ditemani Bos AD Dan Bos Niko Bisa Online Kalau Bosnya Di Jakarta Medan Atau Surabaya Misalkan Wah Kalau Online Tidak Mantap Pengen Offline Boleh Mendatangkan Team NS Ke kota Bosnya Masing-masing Cukup Biaya Tiket Dan Hotel Aja Nanti Selebihnya Kita Yang Tanggung Makanan Dan Lain-lain Tim NS Yang Cukupi Sebenarnya Kalau Sampai Kita Diundang Di Kota Lain Kalau Dari Kalkulasinya Akuntan Saya Akuntannya Team NS Itu Mbak Itu Artinya Profit Enggak Rugi Enggak Karena Bener-bener Pulang Ya Habis Karena Uangnya Untuk Di Tidak Lain Nah Itu Bisa Dimanfaatkan Atau Ini Bos Sarko Mengingatkan Ada promo Untuk Private Class Juga Siapa Tahu Teman-teman Ada Yang Mau Private Nya Enggak Cuman Sendirian Mungkin Enaknya Kalau Private Class Ya Memang Mungkin Enggak Terlalu Private Enggak One By One Tapi Enaknya Kalau Misalkan Teman-teman Ada Pertanyaan Yang Tidak Terpikirkan Teman-teman Trader Lainnya Itu Biasanya Ikut Menanyakan Nah Itu Sama Bisa sharing Pengalaman Juga Sesama Trader Nah Itu Lagi Ada Promo Ada Diskon 10% Bisa Dimanfaatkan Silahkan Private Di Solo Atau Di Surabaya Pun Akomodas Nya Juga Enggak Mahal Kalau Teman-teman Mau Menyempatkan Mampir Ke Solo Atau Surabaya Butuh Hotel Murah Kita Carikan Hotel Murah Bersih Nyaman Bingung Mau Makan Dimana Kita Temani Kita Tunjukkan Tempat-tempat Makan Yang Enak Murah Bersih Bercanggal Yang Penting Sehat Dan Bersih Mau Tempat Tinggal Mau Makan Yang Penting Sehat Dan Bersih Bisa Online Bersih Private Indonesia Online 2 Online 3 Dari Pesat Delia Dari 2 Dari Online Ter 3 Offline Langsung Diversifikasi Harusnya Abis Withdraw Pintang Saat Itu Juga Bisa Sama Teman-teman Saya yakin Semuanya Kerja Dulu Uangnya Baru Masuk Ke Trading Tujuannya Apa Cari Income Lain Itu Namanya Diversifikasi Beda Kalau Ketrading Kerjaan Yang Pertama Ditinggal Itu Namanya Ganti Job Dari Trading Profit Terus Uangnya Tarik Semua Pindah Ke Kripto Itu Ganti Job Trader Forex Jadi Trader Kripto Sekarang Kripto Merah Bingung Beda Kalau Diversifikasi Artinya Kita Menambah Ini Teman-teman Saya kasih Gambaran Paling singkat Diversifikasi Kita Artinya Menambah Sumber Penghasilan Lain Dengan Tujuan Membagi Resiko Tidak Di Satu Tempat Poinnya Dua Itu Menambah Dan Membagi Bila Saya Satu Itu Mau Kripto Mau Cicil Dulu Silahkan Cari Yang Aman-aman Aja Tapi Jangan Yang Aneh Ini Pertanyaan Bagus Berarti Compounding Yang Oke Baiknya Bagaimana Compounding Yang Oke Adalah Sama Kayak Kita Menabung Konsep Dasar Menabung Kita Punya Penghasilan Katakan Penghasilan 100% Cicilan 30% Terus Sisanya Buat Apa Buat Tabungan Berapa Misalkan 10 20 30 30 10 20 20 Sisanya Buat Diputerin Lagi Nah Inilah Yang Dikompounding Kalau Kita Paham Dunia Trading Mungkin Kita Bisa Lebih Hemat Lagi Kita Cukup Makan Berapa Persen Mungkin 20% Sebulan Buat Hidup Atau 30% Terus Saving Money Kalau Saya Saya Pribadi Tanya Cara Bos Narko Mengatur Keuangan Dimana Saya Buat Hidup Mungkin 20% Terus 30% Saving Money Misalnya Puterin Lagi 50% Puterin Lagi Entah Dimanapun Di Trading Boleh Peluang Yang Lain Boleh Saving Money Saya Juga Bisa Bermacam Macem Saya Bukan Tipikal Penggila Property Karena Saya Tipikal Yang Kalau Beli Sesuatu Harus Bisa Dikmati Sementara Pindah Tiap Hari Tidak Mungkin Kalau Tidak Ditempati Resiko Rusak Itu Saya Belum Masuk Kesana Belum Saatnya Tapi Tadi Itu Ada Saving Money Entah Ditabung Pokoknya Uang Yang Tidak Dik Untuk Jaga Sampai Kalau Kemarin Terjadi Corona NS Tidak Memotong Gaji Salah Satu Timnya Sama Sekali Tanya Itu Meskipun Kondisi NS Sedang Naik Turun Bahkan Kemarin Kita Semua Tahu Bahwa Industri Trading Sedang Sedikit Guncang Dengan Kasus Kasus Ponsi Binary Option IKDS Itu Semua Berdampak Tras Orang Jadi Berkurang Orang Jadi Ini Sama Jangan Jangan Menipu Juga Jangan Jangan Tidak Gini Nampaknya Apa Efeknya Adalah Kalau Di tempat Tidak NS Produknya EA Orang Miranya Robotnya Sama Dengan Robot-robot Yang lain Akhirnya Tidak Laku Yang Sebelumnya Tahun Kemarin Sebulan Bisa Terjual 100 100 100 Lisen Terjual Paling Sedikit 70 80 Lisen Kita Paling Tinggi Dalam Sebulan Sempat Menjual 350 Lebih Lisen Akhirnya Drop Bahkan Paling Jelek Berapa Itu Sebulan Bos Bos Niko Yang Nyat Dari Yang Ratusan Sampai Paling Rendah Tahun Kemarin Berapa Itu Sekitar 20 Nah 10 Tidak Sampai 10 Bahkan Bos Niko Bulletin Sampai Sekitar 10 Sampai 20 Tapi Kita Kenapa Bisa Survive That Saving Money Save Money Save Money Itu Perlu Apalagi Ketika Kita Memahami Di bisnis Yang Memutarkan Uang Saham Forex Kripto Mungkin Property Pun Yang sifatnya Mungkin Muterin Uang Atau Sewa Menyewa Banyak Bisnis Hancur Karena Dananya Habis Di Tengah Jalan Nah Makanya Save Money Itu Penting Saya Dapet Ilmu Ini Dari Saudara Jadi Bukan Saya Ngarang Dan Saya Pernah Tidak Mendengarkan Masukan Ini Endingnya Apa Saya Pernah Ya Itu Yang Saya Cerita Dari Trading Dapet Profit Udah Sekitar 300 Juta Itu Mungkin 5 Tahun Lalu Terus Habis Dalam Semalam Restart Lagi Ke Nul Uangnya Nggak Ada Kencengi Lagi Jualan Rotinya Padahal Itu Kan Saya Sempat Punya Online Shop Kan Kalau Teman-teman Ingat Online Shop Profit Baru Didepositin Lagi Dan Itu Kalau Nggak Berjuang Susah Tapi Dengan Save Money Save Money Inilah Yang Akan Jadi Privilege Kita Tidaknya Ketika Kita Dihantam Badai Kita Salah Melakukan Mengambil Keputusan Atau Melakukan Pindakan Yang Keliru Kita Nggak Restart Dari Nul Lagi Tapi Ada Save Money Ini Yang Jadi Privilegenya Kita Kenapa Anak Orang Kaya Ketika Gagal Dia Bisa Bangkit Lagi Save Money Bapaknya Gede Dia Ada Privilege Itu Yang Kita Sebut Privilege 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 Ini kan Save Money Kekuatan Ekonomian Sebuah Entah Itu Keluarga Atau Komunitas Nah Di Trading Juga Perlu Seperti Itu Makanya Kalau Kita Kompon Terus Aja Tanpa Ada Dana Cadangan Ketika Yang Dikompon Ini Habis Uang Kita Habis Mental Kita Rusak Selesai Akhirnya Trauma Di Trading Dan Itulah 95% Trader Yang gagal Rata-rata Seperti Itu Juga Salah Satu Penyakitnya Seperti Itu Juga Tidak Tidak Sudah Tadi Mengaturnya Pelan-pelan Ada profit Disisikan Ditabung Disisikan Digunakan Disisikan Untuk Kembangun Lagi Puter Lagi Di Trading Juga bisa Nah Salah Satu Yang Bisa Membuat Ini Jalan Paling Simple Kalau Teman-teman Nerapin Kena Akun Karena Begitu Ada Profit Silahkan Diswitch Ke Akun Berikutnya Gitu Ada Profit Lagi Switch Ke Akun Berikutnya Lagi Dan Seterusnya Nah Itulah Powerflow Ternah Akun Itu Teman-teman Sudah Satu Jam Setengah Kita Menemani Sudah Tadi Ngantuk Cuma Mulai Laki Mungkin Gitu Teman-teman Semua Market Masih Slow Kita Tidak Buru-buru Coba Nanti Kalau Besok Atau Nanti Ada Peluang Kita Info Di Grup VIP Nah Itu Jam 20.30 Ada News Juga Apa-apa Kita lanjut Dulu Nanti Kita Lagi Di Live Tret Hari Rabu Kita Lanjut Dulu Di Grup VIP Ngo Siko 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 Mau Mengingatkan Siko Kalau Besok Kita Ada Webinar EA Juga Jadi Buat Teman-teman Yang Penasaran Dengan Bisa Join Juga Di Webinar Besok Hari Selasa Tanggal 28 Pas Akhir Bulan Oke Pas Akhir Bulan Siapa Tahu Ada Promo Menarik Ya Hari Ini Diskon 10% Dimanfaatin Nanti Kalau Yang Udah Order Kita Kasih Bonus Kaos Khusus Yang Hari Ini Sama Besok Promonya Juga Diskon 10% Bonus Kaos NS Kita Kirim Pre Ongkir Ongkirnya Tim Yang Tanggung Itu Bisa Bos Niko Catat Yang Hari Ini Order Tana Akun Bisa Belum Masuk Ke Grup Yang Baru Yang Belum Masuk Grup Yang Baru Silahkan Chat Admin Admin Belum Request Lagi Mungkin Nanti Admin Bisa Request Lagi Bisa Konfirmasi Lagi Oke Gitu Teman Teman Semua Sudah Satu Jam Setengah Kita Menemani Thank you Buat Waktunya Thank you Buat Yang Sudah Hadir Dan Seri Seri Juga Grup Ini Semoga Apa Yang Kita Sampaikan Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Kalau Tidak Ada Lagi Saya Narko Santoso Mohon maaf Jika ada Salah Kata Dan Mengucapkan Terima Kasih Sampai Jumpa Di Hari Rabu NSFX We Treat Better Bye Bye Thank you Buat Boss Narkolo Thank you Untuk Boss Ade Dan Teman Teman Semuanya Disini Yang Sudah Ikuti Kita Dari Awal Sampai Akhir Oke Kita Lanjut Lagi Kalau Untuk Live Kita Ketemu Di Hari Rabu Untuk Teman Teman Besok Yang Mau ikut Webinar EA Bisa Linknya Akan Di Share Di Group Selamat Malam Dan Selamat Kembali Beraktifitas See you See you